Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini Channel yang memberikan solusi lengkap tentang digital printing Jika di video sebelumnya kita pernah membahas tentang cutout standee Yang waktu itu pembahasannya adalah tentang cutout standee-nya Emposilvi Kali ini kita akan membahas cutout standee Yang menggunakan teknik v-cut yang sangat cocok untuk digunakan Untuk berbagai keperluan atau acara fotoboot maupun fotobarang Ini sangat cocok untuk Anda, event organizer Untuk Anda yang mau melangsungkan resepsi pernikahan Untuk Anda yang mau mengadakan acara-acara yang menggunakan atau memberikan fasilitas fotobarang Untuk Anda kontraktor pameran yang mengadakan acara mungkin seminar, kampanye, pameran, sosialisasi Atau juga untuk kamu-kamu yang mau kasih kado ke teman yang sedang ulang tahun Mungkin juga kado surprise Untuk teman yang wisuda dengan memberikan standee artis favorit kesukaan teman kamu tersebut Atau untuk kebutuhan acara lainnya Bersama saya, Rusman alai salam, printing consultant, dewaprint.com Ayo kita mulai Kita semua suka fotobarang kan? Nah, bayangkan jika kita punya standee, standee keren Yang jika kita gunakan untuk foto bareng Akan terlihat lebih realistik Seperti orang aslinya Hal itu bisa dimungkinkan dengan teknik potongan yang menggunakan teknik vikat Yang akan menciptakan pengalaman foto yang seru dan unik bagi kita semua Di belakang saya Di belakang saya ini, kita bisa lihat beberapa standee Ada standee-nya Mas Henry Ada ini teman saya Kemudian ini, ya kenal dong siapa ini Bapak Jokowi Dodo Kemudian Bapak Yusuf Kala Kebetulan standee ini dibuat 10 tahun yang lalu Dan sampai saat ini masih dalam kondisi yang baik Kemudian ini Mbak Angie Dan ini teman saya juga Standee-standee ini dipotong dengan teknik yang berbeda Apakah teman-teman bisa lihat perbedaannya? Sebentar saya tunjukkan Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ketiga foto ini diambil dalam keadaan miring ya Kita bisa lihat perbedaannya Nah ini adalah foto yang atau standi yang di cutting dengan menggunakan teknik cutting v-cut Kemudian mas Henry ini, Henry Cavill, Superman, Abang Superman Ini di cutting dengan teknik cuttingan standar Dengan menggunakan pisau vertikal Sehingga kita bisa lihat perbedaannya Di bagian pinggir Ya di bagian pinggir dari standi ini Ada sedikit Garis putih ya ketika misalnya gambarnya sedikit miring Kita bandingkan dengan standi teman saya ini juga sama-sama miring Dengan sudut yang hampir sama Kita bisa dilihat bersih dari garis putih Nah standi dari Pak Jokowi ini pun sama Ini menggunakan teknik cutting standar Dimana ketika agak miring Kita bisa melihat bagian pinggirnya itu sedikit ada warna putih Nah ini pun demikian standi Pak Yusuf Kala ya Kita bisa lihat bagian pinggirnya ini ada sedikit warna putih Nah bayangkan dengan Mbak NG ini Bandingkan dengan Mbak NG ini Ini juga bersih Demikian juga standi teman saya Bagian pinggirnya ini bersih Dari garis putih Secara visual kurang lebih Itulah yang membedakan teknik pikat dengan teknik potongan standar Ya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya Untuk standi superman dan standi Bapak Jokowi Dicetak dengan sorry di cutting dengan menggunakan teknik cuttingan standar Yang menggunakan pisau ya pisau vertikal tiga kelurus Sehingga ketika dimiringkan gambarnya dia akan terlihat sedikit ada garis ya di bagian-bagian sini Sedangkan standi yang ini di cutting dengan menggunakan teknik cuttingan pikat Sehingga bagian pinggirnya ini bersih dari garis-garis yang ada di standi dengan potongan standar ini Kita akan membahas lebih detail tentang teknik pemotongan pikat ini Apa sih keuntungan menggunakan standi yang dipotong dengan teknik potongan pikat Kita bahas setelah yang berikut ini Untuk fungsi dan teknik pemotongan menggunakan tools pikat Memungkinkan foto yang dihasilkan dari foto bareng Ya terutama dengan foto bareng standi ini Akan menghasilkan foto yang lebih realistik Hal ini karena tadi tidak ada tampilan garis di bagian standi Di bagian pinggir standinya Ketika kita melakukan photoshoot Tentu standi ini akan mencuri perhatian semua orang Kita bisa berfoto bareng dengan image yang sangat baik Contohnya Terima kasih telah menonton!